Lalu bagaimana persiapan jelang Piala Dunia U17 di Surabaya, Jawa Timur dan Solo? Di Surabaya ada Goldi Gumilang dan di Solo ada Agus Sabtono. Terlebih dahulu kita akan ke Surabaya bersama dengan Goldi Gumilang. Selamat pagi Goldi, bagaimana persiapan jelang FIFA atau Piala Dunia U17 di Surabaya? Selamat pagi Andi Kumala dan juga Pemirsa. Hari ini kami berada di lapangan Tor Surabaya, di mana lapangan ini menjadi salah satu tempat latihan untuk tim di Grup A dalam Piala Dunia U17 melaksanakan latihan yang digelar mulai dari hari Senin kemarin. Kami akan memberitahu terkait persiapan yang dilakukan pihak Surabaya maupun Panitia terkait dengan pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar pada hari Jumat besok tanggal 10 November 2023. Berdasarkan pantauan di lapangan tim di Stadion Golora Bung Tomo, ini persiapan untuk pembukaan sudah hampir 100%. Kami memantau untuk fasilitas pendukung di Stadion Golora Bung Tomo sudah terpasang dengan baik, mulai dari perangkat pertandingan seperti LED board, kemudian juga kamar mandi, dan juga perangkat pertandingan ini sudah siap digunakan untuk para pengunjung di upacara pembukaan yang digelar pada hari esok. Kemudian salah satu yang menarik yaitu pemasangan LED board, karena pada hari Senin kemarin kita memantau ini belum ada, dan selang dua hari LED board skor ini sudah terpasang dengan sempurna. Kemudian pembukaan Piala Dunia U17 2023 nanti akan dijadwalkan, akan dibuka oleh tokoh-tokoh penting di Republik Indonesia dan juga ada tokoh sepak bola dari internasional. Dari pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir dalam pembukaan Piala Dunia U17 pada esok hari. Kemudian juga akan didampingi Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir yang juga berperan sebagai Ketua PSSE. Dari pihak FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino juga dilaporkan akan merapat ke Surabaya untuk pembukaan turnamen tersebut. Terkait jadwal pertandingan pemirsa di kota Surabaya, karena Piala Dunia U17 ini tidak hanya di kota Surabaya, ada juga di kota Surakarta, Bandung, dan juga Jakarta. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala Dunia U17 pada 10 November besok melawan Timnas Ecuador U17. Laga akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada jam 16.00 akan ada laga, yaitu dari Timnas Panama U17 melawan Timnas Maroko. Perlu diketahui pemirsa bahwa Indonesia sendiri masuk dalam grup A, di mana di grup tersebut terdapat Timnas U17 Ecuador, Panama, dan juga Maroko. Kemudian terkait pengamanan selama gelaran Piala Dunia U17 di kota Surabaya, untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat, Polda Jawa Timur ini sudah menyiapkan operasi terpusat dengan Sandi Aman Bacuya 2023 sejak 2 bulan lalu. Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Imam Sugianto mengatakan untuk pengamanan di Jawa Timur ini melibatkan sekitar 3.951 personel, ini termasuk gabungan dari TNI dan juga stakeholder lainnya. Irjen Paul Imam juga mengatakan bahwa para personel pengamanan tersebut akan melaksanakan gelar latihan pasukan serta geladi lapangan. Kemudian untuk penjualan tiket ini sudah terjual sekitar 3.000 tiket untuk pembukaan dan memang melihat antusiasme masyarakat ini sangat tinggi. Kami juga sedikit memancari beberapa masyarakat ini ingin melihat dan mendukung untuk anak-anak Buddha bermain sepak bola di Surabaya. Itu tadi Andi Kumala, informasi dari Surabaya kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Surabaya dan kami membayangkan bahwa Ivoria atau antusiasme masyarakat Surabaya cukup tinggi ya dalam menyambut Piala Dunia U17 ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Solo, disana sudah ada Agus Sabtono. Agus silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Benar sekali persiapan-persiapan menjelang Piala Dunia U17 di Kota Solo terus dilakukan oleh pihak Panedia. Dan saat ini saya berada di Stadion Manan di mana gelaran Piala Dunia U17 akan dimulai pada besok akan digelar di Stadion Manan ini. Di mana di sini terlihat ornamen-ornamen sudah menghiasi dari pintu masuk hingga ke dalam Stadion Manan. Tentunya ini membuat daya tarik sendiri kepada masyarakat yang tentunya menyambut dengan antusias gelaran Piala Dunia yang diselantikan di Indonesia. Salah satunya di Kota Solo. Sementara tim-tim yang digelope yang akan bertanding ataupun melakukan pertandingan di Kota Solo itu sudah berdatangan sejak hari Senin yang lalu yaitu sudah ada tim dari Uzbekistan, Kanada, Mali, dan juga Spanyol. Di mana keempat tim ini nanti akan mulai bertanding mulai besok pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Stadion Manan ini. Sementara saat ini mereka tim ini melakukan latihan di beberapa tempat yang sudah disediakan oleh Panedia di Kota Solo. Dan perlukan informasikan mengenai keamanan bahwa pagi ini nanti setiap pukul 8 pihak Polda Jawa Tengah juga akan menggelar apel gelar pasukan untuk pengemanan Piala Dunia U17 yang diselantikan di Indonesia salah satunya di Kota Solo ini. Andi Kemalap begitu informasi dari Solo. Baik, terima kasih Agus Sabtono atas informasinya dari Stadion Manahan Solo dan sebelumnya juga ada Goldegu Milang dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Terima kasih, selamat bertegas kembali rekan-rekan.